Assalamualaikum Wr Wb Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semuanya Rahayu, Rahayu, Rahayu Pada kesempatan kali ini Saya akan membagikan sebuah ilmu Yaitu ilmu pengasian atau ilmu pelet Tetapi sebelum ilmu ini saya bagikan kepada panjenengan semuanya Saya berwanti-wanti Agar ilmu ini panjenengan gunakan dengan sebijaksana mungkin Jangan panjenengan gunakan secara sembarangan Karena efek daripada ilmu pengasian ini sangat dahsyat Jadi kalau panjenengan ini belum siap untuk menikah dan bertanggung jawab Jangan menggunakan ilmu ini Nah ilmu ini itu tidak menggunakan laku tirakat puasa Itu tidak Caranya cukup mudah, cukup simpel Yang penting Yang penting panjenengan lakukan ini dengan penuh keyakinan Memohon kepada gustikan akaryo jagad Jadi kuncinya adalah panjenengan yakin Apapun ilmunya Kalau panjenengan ini ragu-ragu dan tidak yakin Yo tidak bakalan mandi Doa apapun Kalau panjenengan itu yakin mantap Antara pikiran hati dan lesan panjenengan ini sama Mantap Yakin Ya akan tebus Nah caranya begini Ilmu pengasian ini cukup hanya dengan memandang matanya saja Karena pandangan pertama Ini akan memberikan sinyal yang kuat Dan akan diingat oleh otak itu dengan kuat Makanya hati-hati dengan pandangan pertama Nah sebelum panjenengan itu Mendekati pujaan hati panjenengan Atau orang yang panjenengan taksir Atau orang yang panjenengan cintai Panjenengan apalkan dulu Doa ini panjenen apalkan dulu Bismillahirrohmanirrohim Syirya fatah Fatah Yassin Nah itu panjenengan baca tiga kali Jadi semua orang begini Panjenengan ini sudah mau ketemu sama orang itu tadi Setelah ketemu Panjenengan baca Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Syirya fatah Fatah Yassin Itu tiga kali Syirya fatah Fatah Yassin Syirya fatah Fatah Yassin Syirya fatah Fatah Yassin Kemudian Panjenengan pandang matanya Kalau si tarjet atau orang yang panjenengan cinta itu tadi memandang mata panjenengan Disitulah nanti akan ada getaran-getaran Makanya dikatakan syir itu adalah sebuah daya getar atau getaran Nah akhirnya nanti setelah kena Target panjenengan atau orang yang panjenengan taksir itu tadi Akan terpikat terpesona kepada panjenengan Dan akan teringat terus kepada panjenengan Nah kalau bisa ini setelah menatap matanya tadi Itu memandang matanya Dan kalau bisa memang wanita itu tadi juga memandang mata panjenengan Itu kemudian panjenengan siapa Meskipun tidak kenal itu Tidak kenal pun akan kenal Panjenengan sabar Dengan senyuman Panjenengan sabar Dengan ramah Tapi sekali lagi dengan niatan yang baik Niatan yang pulus Jangan untuk main-main Kalau untuk main-main Resikonya tanggung sendiri Karena tanggung jawabnya ada pada diri panjenengan sendiri Nanti suatu saat Setelah itu tadi Entah beberapa hari Nanti pasti akan menghubungi panjenengan Karena getaran itu tadi akan teringat terus dalam memori kepalanya Dalam memori otaknya itu akan teringat terus Sekali lagi nge Saya ulangi Saya ulangi Cukup panjenengan baca sebelum ketemu tadi nge Setelah mau ketemu Bismillahirrahmanirrahim Siria Fatah Fatah Yasin Siria Fatah Fatah Yasin Tiga kali pandang matanya Kemudian panjenengan sabar Dengan penuh keyakinan dengan rasa yang tulus dan memukul terus kepada Gusti Kangkaryo Jagat Allah SWT Mudah-mudahan apa yang panjenengan inginkan akan dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa Cukup sederhana Ilmu yang saya bagikan kali ini Mudah-mudahan panjenengan gunakan sepijaksana mungkin sehingga bermanfaat Matur sembangun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh